Saya tuh ya, kalau ada update soal PKS, itu apalagi Mardhani Alisera, itu gemes banget. Kadang belum sempet lihat beritanya aja, kepala tuh udah nyutan dan musti minum kata flam dulu. Saya nggak tahu apakah Mardhani ini kerjasama dengan apotek-apotek tertentu. Soalnya setiap kali dia bikin statement, bikin pernyataan, itu bisa berbarengan dengan banyak orang yang mual, pusing, sakit kepala, demam, batuk-batuk manja. Batuk manja gimana ya? Terus juga sakit kulit, reumatik, radang tenggorokan, amnesia, rambut rontok, kadang juga lupa ingatan. Jangankan ada berita baru, berita lama dia aja itu masih sakti pengaruhannya. Masih ingat? Gerakan tagar 2019 ganti presiden. Masih ingat? Masih kan? Tagar dan gerakan itu adalah buah pikir dari Mardhani Alisera setahun sebelum pemilu 2019. Dan tahu akibatnya? Ketika pada 2019 presidennya masih tetap Pak Jokowi. Mardhani merasa gagal sebagai laki-laki. Ya Mardhani kecewa bukan main. Ya kecewa karena bingung kenapa seorang presiden sekelas Jokowi tidak mempan dihajar pakai tagar. Kenapa Pak Jokowi kala itu tidak mempan dihajar pakai senyum manja seorang Mardhani? Kenapa Pak Jokowi yang memang pada periode pertama gebrakan-gebrakannya sangat bagus, tidak mempan dihajar pakai kelembutan gaya Mardhani? Mardhani kecewa saat itu. Kabarnya karena kecewa, ia berniat liburan ke Eropa. Gak gini, kalau kecewa itu gak liburan ke Eropa. Kalau kecewa itu ya menguruh diri di kamar. Gitu. Kenapa? Aduh, Mardhani kecewa saat itu. Kabarnya karena kecewa, ia mau kerok alis. Kecewa? Aduh, biar bisa lihat tuyul maksudnya. Mardhani kecewa saat itu. Kabarnya karena kecewa, ia mengurung diri di kamar. Nah ini. Dan menghabiskan 183 episode sinetron ikatan cinta. Bujuk! Yaudah lah, tarik bambang! Oh siang, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara tua. Oposisi gak ada otaknya. Baksan! Yo, yo, yo! Selama jam segini, oposisi 6.9 FM kembali mengudara. Nah, dan hari ini timeline saya dipenuhi dengan dagangan online, gosip artis, dan juga soal Mardhani Alusera. Figur kebanggaan PKS ini tiba-tiba viral lagi. Mengomentari orang penting nomor 1 di Indonesia, yaitu Pak Jokowi, Mardhani gak mau menyanyiakan peluang besar ikut arus pemberitaan. Karena ada pernyataan Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi TNI Dampori kemarin soal radikalisme. Ya, presiden bicara radikalisme. Ya jelas kader PKS harus langsung serang dong. Masa enggak? Apalagi suara PKS dalam beberapa survei terakhir kemarin mulai meluncur ke bawah. Orang yang ikut survei mungkin, yang ditanya dalam survei itu sudah mulai jenuh dengan PKS. Bahkan kadernya sendiri yang dikenal loyal mungkin mulai bosan. Karena yang berjuang di bawah adalah pasukan mirebus, tapi yang kaya raya yang atas doang. Kadun mulai sadar. Ya suara PKS memang relatif mengecil dalam survei terbaru. Entah karena kemunculan partai-partai sejenis seperti gelorannya Fahri Hamzah, partai umatnya Amin Rais, atau yang terbaru partainya para penggemar Rokokji Samsu, yaitu PDS. Atau partainya Din Samsudin. Din Samsudin? Oh lumanya jarum, oke. Santai Din. Suara PKS juga melorot. Mungkin lantaran yang vokal ya, cuma itu-itu aja. Hidayat Nur Wahid, lalu Mardani Alisera, lalu umpan lambung ke Hidayat, digiring Mardani, umpan lambung kembali ke Hidayat, kita saksikan, sodorkan tipis. Tipis kepada Mardani Sudara, bola masih di kaki Mardani, dia di tengah lapangan sendiri, mencari-cari kawannya sesama kesebelasan PKS Sudara, tidak ada yang mendekat, Mardani masih mewasai bola, ia memainkan bolanya sendiri, masih di tengah lapangan, sodara-sodara. Hidayat jauh, mendekat gawang lawan, dia tidak takut offset, sodara, karena memang sudah sering offset, sementara Mardani sampai kelelahan, karena memainkan bolanya sendiri. Ya sudah, kita baca atensi dulu ya, komentar para anggota WhatsApp Group, di Oposisi 69, yang baru saja mereka sampaikan tadi, barusan, barusan mereka sampaikan, terkait nyinyiran Mardani Alisera ke Pak Jokowi. Yang pertama dari, Ambrosius Cesar dari Jambi, ini sudah berapa kali ya, kirim komentar, Bapak Mardani daripada nyinyirin Pak Jokowi terus, sebanding ngurus kebutuhan keluarga, khususnya ngurusin minyak goreng. Kenapa Pak Mardani dihubungkan sama minyak goreng? Iya. Lalu yang kedua, Yudi Bule, dari Kalimantan Selatan, di Tabalong ya. Halo bro, Mardani, nyindir minyak goreng langka di negara yang kaya raya, tapi dia lupa nyindir daging sapi yang membuat kenyang perut, dan kader-kadernya. Oh iya, kasus lama ya. Oke, yang ketiga dari Arifin, di Jombang. Mardani Alisera kok bisanya nyinyir melulu? Mbok ya bantu Pak Jokowi agar negeri bisa maju dan mamur ya. Kalau nggak nyinyir bukan Pak Mardani dong. Iya, tapi dia politisi yang ulung ya. Yang keempat adalah, dari Len di Jakarta. Mardani itu katanya politisi, berani nyinyir, tapi nggak berani berhadapan dengan Pak Jokowi. Ya ngapain? Ya kan? Katakannya selalu penuh dengan benci, menunjukkan hatinya yang berisi iri dan dengki. Oh ini berirama, maksudnya gitu. Tak heran kalau PKS isinya orang-orang seperti Mardani, orang-orang yang kerasukan setan, tapi bergedok politisi. Wah iya, dikata Mas Len di Jakarta. Salam beletak ya. Lalu yang kelima dari Desva Bandung. Halo Bandung. Kumaha Damang. Ah ini bener nih sekarang nih. Kumaha Damang ya. Mardani nyinyirin Jokowi biar diperhatikan aja, kecuali Mas Jokowi mau memperhatiin. Yang ngapain gue memperhatiin Mardani? Iya. Itu tadi lima komentar ya. Tadi lima komentar yang dipilih redaksi. Tiap episode akan kita pilih lima komentar. Dan nanti di akhir bulan Maret, akan kita undi dua orang komentar yang paling beletak untuk mendapatkan masing-masing satu buah handphone persembahan oposisi 69FM. Ini dia handphonenya. Nah. Ya, terima kasih komentar-komentar anda baik yang disampaikan di Youtube, di Facebook, di Instagram, atau yang di WhatsApp group oposisi 69FM. Oh iya, anda bisa ikutan gabung, share info, dan atau diskusi ya dengan kawan-kawan yang waras di Indonesia tentunya. Kita kulik soal Mardani Alisira yang kesel sama Pak Jokowi setelah goyang yang berikut ini. Tarik bambang! Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisira ikut mengomentari pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal ranah privasi media sosial internal TNI Fori. Hal itu dinilai Mardani dalam bahasa kini kepo atau terlalu ingin tahu. Apalagi kata dia setiap orang punya hak termasuk bermain WhatsApp. itu juga masih dalam ranah pribadi. Mardani bilang dalam tweetannya begini, Kepo! Tiap orang punya hak menyatakan pendapat. WhatsApp group itu ranah privat. Tidak layak Presiden komen ranah privat di ruang publik. Kata Mardani di akun resmi Twitternya kemarin. Presiden Jokowi Dodo memang meminta agar grup WhatsAppnya di kalangan TNI Fori didisiplinkan Jokowi mengungkapkan dia membaca percakapan WhatsApp group TNI Fori. Nah, ini videonya. Saya melihat di WA Group, karena di kalangan sendiri, oh boleh hati-hati. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, tidak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam disiplin TNI dan Fori sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disiplin silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya membaca itu. Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar dan kita akan kehilangan kedisiplinan di TNI. Nah, hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran TNI Fori dalam rapat pimpinan TNI Fori di Mabes, di Celangkap, Jakarta Timur. Kemarin ya. Kemarinan atau kemarin? Kemarinan. Netizen lantas malah balik arah menghantam Mardani. Netizen menganggap justru yang kepo itu adalah Mardani. Karena masyarakat beranggapan ya, memang sudah menjadi tugasnya Jokowi sebagai pimpinan tertinggi TNI Fori untuk menasihati anak buahnya. Jokowi adalah panglima tertinggi mereka. Seperti ayah mereka. Dan sangat wajar. Apalagi soal radikalisme yang memang menjadi perhatian khusus Presiden lantas Jokowi menasihati TNI Fori. Itu wajar. Seperti seorang ayah menasihati anak. Wajar. Ini kita tahu kan. Sekarang ini kita tahu otak-otak radikalis itu selalu mencari cara untuk menyusup melalui banyak pintu. Dan memang kemajuan aplikasi WhatsApp yang memang mayoritas digunakan di Indonesia itu menjadi salah satu pintu bagi penyebaran paham-paham radikalisme. Yaitu lewat grup-grup WhatsApp. Presiden menekankan bahwa kita harus melindungi keluarga kita dari paparan radikalisme dan intoleran. Karena dua hal itu sangat menghambat program-program pemerintah untuk pembelian pasca pandemi ini nanti. Serius ya? Tarik, Bamba! Paham-paham yang menyesalkan itu memasuki pintu partai politik, ormas, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Juga termasuk dari pintu lembaga negara seperti TNI dan Polri. Ingat, ada 3% nih anggota TNI yang terpapar radikalisme itu kata Om Hedro Priyono. Dan ini persoalan sangat serius. Komentar Mardani Ali Sera dan juga kemudian disusul oleh Natalius Pigai soal nasihat Presiden Jokowi kepada TNI Polri mengenai pantauan WhatsApp Group malah di-framing yang aneh-aneh. Mardani bilang WhatsApp Group adalah ranah pribadi. Nah, dia gagal paham. Dia nggak tahu mana yang pribadi dan mana yang umum. WhatsApp Group itu masuk ranah umum karena bisa sampai 257 orang ada di dalam sana. Yang pribadi itu ya chat satu nomor ke nomor lainnya. Satu kontak ke kontak lainnya. Makanya kalau ada orang yang mau bicara pribadi disebutnya JAPRI. Singkatan dari Jalur Pribadi. Mardani mana tahu yang beginian. Cus. Ada lagi nih, Natalius Pigai. Ia malah lebih parah. Natalius mencurigai Presiden Jokowi takut di kudeta. Mana ada nasihat untuk berhati-hati menggunakan WhatsApp Group lalu dihubungkan dengan ketakutan kudeta. Kadang-kadang ya memang kita selalu dibuat mual-mules dan perikembung. Kalau dengar komentar dua orang yang konon adalah tokoh nasional ini. Meski ya mereka sebenarnya sih nggak terlalu berguna juga sih. Kita kan sudah paham ya. Menilai sebuah keputusan pemerintah itu kita bisa gunakan PKS. Jadi barometernya kalau PKS menolak itu biasanya yang sudah-sudah ya. Itu artinya keputusan Pak Jokowi kan sudah benar. Dan metode ini sudah cukup dikenal masyarakat. Bahkan sampai-sampai gaya komunikasi PKS itu memang begitu. Karena terlanjur menempatkan posisi partai ini sebagai sebuah partai yang berseberangan alias oposisi maka mereka selalu berkata sebaliknya untuk menyatakan sebuah pendapat. Nah inilah ide program oposisi 69. Karena biasanya oposisi di Indonesia itu adalah oposisi seperti angka 69. Kebalikan posisi di atas tapi jilatannya bawahan. Konon PKS selalu membuat pernyataan sebaliknya. Kalau mereka bilang tidak itu biasanya iya. Kalau mereka bilang iya biasanya yang terjadi adalah tidak. Eh saya pernah denger ya. Pernah denger nih. Pernah denger-denger nih. Seorang kader partai bilang dengan lantang bahwa mereka partai anti korupsi. Partai anti terhadap kekerasan seksual. Dan mereka akan menang besar dalam pemilu 2024. Tapi yang bilang partai kader PKS. Sebaliknya dong. Iya. Demikian siaran oposisi 69 FM hari ini. Jilat bawahan. Tekan atasan. Beletak. Yuk juz. Indonesia bukan yang ada barba. Dan barba. Dan barba. Dan barba. Iyanita ngondolin dan cahayu. Aku ngepedi tegakmu. Mereka yang tidak satu saudara dalam iman adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Letak. Terima kasih. Terima kasih.